Ketua-ketua fraksi dan komisi berkesimpulan mulai minggu depan kita akan menyalurkan bantuan bantuan keuangan kepada warga Jawa Barat yang terdampak oleh Covid-19 kita bagi dua yang sudah menerima kartu sembako dari pemerintah pusat itu akan menjadi domain pemerintah pusat yang akan kita fokuskan oleh pemerintah Jawa Barat adalah mereka yang rawan miskin baru istilah pahwa pres misbar gara-gara yang tadinya normal hidupnya tiba-tiba tidak berpenghasilan dalam kondisi ini jadi kita gerak cepat, kalau tidak ada halangan mulai minggu depan kita salurkan anggarannya per mereka yang terdampak tadi disepakati sekitar setengah juta rupiah setengah juta rupiah itu sepertiganya berbentuk kes dua pertiganya berbentuk barang yaitu sembako dan semua yang berhubungan dengan pangan kira-kira begitu konsekuensi memberikan pertolongan ini sudah dikaji oleh tim Universitas Pajajaran dan BAPEDA bahwa COVID-19 itu di Jawa Barat akan memberi dampak kepada yang mereka terkena ini kurang lebih mendekati 1 juta orang yang harus diberikan pertolongan yang lain-lain sudah ada rencananya sesuai dengan program dari tahun ke tahun tapi yang betul-betul baru karena COVID ini kurang lebih sekitar 1 juta orang maka konsekuensinya ada sekitar 5 triliun lebih ya yang akan kita perbantukan untuk menolong warga-warga Jawa Barat yang terdampak oleh COVID-19 nah itu kesepakatannya jadi angkanya kurang lebih 500 ribu rupiah sepertiganya untuk kes, dua pertiganya untuk sembako dan barang anggaran yang kita siapkan dari mana anggarannya sesuai arahan Presiden menghemat perjalanan dinas, menggeser peruntukan dana desa yang kita fokuskan, anggaran-anggaran proyek yang tidak signifikan atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat kemudian percepatan subsidi-subsidi juga akan kita lakukan yang berikutnya tahap kedua adalah nanti ada sekitar 13 triliun itu kita gunakan untuk padat karya jadi yang tadi 4-5 triliun untuk tanggap darurat pendapatan warga, 13 triliun adalah melakukan selamat menikmati